Halo Earth, welcome back with me and this is Wills And we are the Earth Hari ini berhubung lagi cuci gudang alias gudang yang lagi dicuci alias dibenerin Beberapa velg lagi turun di bawah, jadi kita kepikiran nih bikin konten velg apa ya Waktu itu ada yang request juga kan, kita pernah bahas waktu itu cuma bedanya ori sama replika Sekarang kita mau bahas tipe-tipe velg ori Jadi sebelum video ini lanjut, jangan lupa kita punya 5 instagram, linknya ada disini Kita juga ada Tokopedia atau konsep, boleh dicek semua produk kita ada disitu Sip 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 Oke, jadi langsung aja ke topik Pertama gue pengen bahas tipe-tipe velg dan nanti gue mau kasih tau velg favorit gue Oke, jadi pertama velg tuh yang paling di dewa-dewakan ya menurut gue ya maksudnya yang paling perfect Atau idiotanya itu velg tripis, contohnya ini Ini SSR SP1 19 inch, ini tripis Nah, terus Terus tripis tuh disini ada sambungan Jadi dipecah jadi outer lips, face, dan barrel Yang dimana ini ada si baut-bautnya Gitu, jadi face bisa dilepas, barrel bisa dilepas, outer lips bisa dilepas Contohnya yang ini nih, kemarin gue baru lebarin, ganti si outer lipsnya Nah, ini contoh outer lips nih, gue pernah bikin juga buat piala mobil waktu itu piala kontes ya Jadi ganti akrilik gitu, gitu lah Nah, ini yang bisa dilepas maksudnya tuh begini nih Jadi ini face itu yang ada disini, yang di depan, yang biasanya chrome nih Nah, ini Terus si baut-bautnya tuh masuk kesini Banyak banget Jadi kalian kalo mau ganteng outer lips tuh pegel Terus harus di sealer juga ya Ini tengah-tengah ada sealer Ntar ada birol ya Ini tuh ada sealernya gitu Sealernya juga harus pake sealer aquarium at least ya Jadi dia kuat banget, airnya gak tumpah, paling gak angin ya kan Nah gitu Jadi ini outer lips, contohnya begini Nah, buat kalian Yang mau lebarin peleknya bisa biasanya mainin disini Cuma gini PRnya Pertama, misal barel kalian lebar Baru kalian lebarin outer lipsnya jadi 4 inci doang Jadinya tau-tau pelek lu lebar 12 Padahal outer lipsnya cuma 4 inci Karena bete kan Nah, biasanya barel juga dikecilin Ini yang dikeluarin Terus, gue paling gak suka kalo Udah mainannya, ini dipotong nih Ada sih bisa ya Ini dipotong segini Tambahin besi, segini Itu serem banget sih Gue pernah liat sendiri Waktu itu ada di salah satu toko ban gitu Lagi masang pelek custom gitu Jadi biasanya di pelek kaleng ya Pelek kaleng misalnya lu ring 17 Pelek kaleng kan jarang tuh pelek ke 17 Jadi sambung lagi Tengahnya tuh ada sambungan lagi gitu Jadi Ya gak keliatan sih Gak keliatan banget Cuma serem ya Waktu itu gue liat langsung pecah Dan pecahannya tuh masuk ke mata yang masang bahannya Gila, serem banget ya Makanya jadi kalo gak bisa Ngikutin kayak cara gue nih Maksudnya Si outer lips yang lamanya kita lepas Terus diganti yang ini Cuma BT nya kemaren kalo di SSR Ini nih Harus ada bagiannya nih Potong nih dibuang Karena kemaren itu ternyata Si listnya Apa 3 piece nya tuh 3 piece welded Ada juga ya Jadi 2 piece welded 3 piece welded tuh ada Jadi di las Nah lasannya tuh harus bongkar Makanya ini agak rusak Si outer lips yang ini udah gak bisa dipakai lagi Cuman gak apa-apa Yang penting ini udah lebar Sip Terus Ada juga model 2 piece Kalo 2 piece tuh Ada gak ya contoh Nah Kalo 2 piece biasanya Si dalemannya tuh Gak ada sambungan Karena yang bisa dilepas face nya doang Tapi di bagian ini Sebenernya ini adalah si BBS yang casting Jadi casting itu adalah 1 piece Jadi 1 piece itu Dia modelnya macem-macem roti foam yang baru Yang casting ya disebutnya Jadi modelnya doang ya Kayak 3 piece Cuma Gak bisa dipakai apa-apanya Kayak pelak tewek Cuman ini ori Yang paling ori kalo BBS yang ini Contohnya ini made in Italy Cuman Italy nya itu sendiri yang Bisa dikatakan Jadi kayak sub order nya dari si BBS nya itu Jadi si BBS bikinnya kalo di Jerman tuh yang tripis nya Kalo yang casting nya kayak gini Dia bikin di tali kata isi gitu Kalo Don't get me wrong lah pokoknya Jadi kalo emang ada yang bisa Kasih koreksi yang bener Masukin aja di komen Jangan dihujat ya Itu yang gue tau dari obrolan gue sama Si penjual pelknya Gak tau gue ditipu deh Gitu Sip Terus ada juga Yang ini Kalo ini sama kayak tadi BBS yang gue contohin Kalo yang ini tuh Yang ini yang si Two piece nya tapi Tadi gue kepuker Nah ini yang two piece Jadi si face nya bisa dilepas Jadi kalian tinggal beli barrel sama outer lips Barrel outer lips Udah Mau lebar 12 kek 13 kek 14 kek 15 kek 15 kek 16 kek 17 kek 18 kek 19 kek Bisa Asal ada yang jual Outer lips Cuman itu special order ya kalo ga salah Itu keren banget sih Gue pernah liat tuh kayak di mobil VIP gitu Meisternya Lebarnya Outer lips nya 9 gitu Jadi setelahnya Kalo lo pake pelk lebar 9 Sake pelk pelk lo tuh keluar gitu dari si Mentoknya sih Ini nih Si face nya ini Si PCD nya 9 inci keluar Gila keren banget Itu kalo Hertz nya Hunigan bilang Jonis Oke Terus Bahas-bahas juga PCD ya Kalo PCD itu ini nih Benar kalian ada yang belum tau Ini tuh jarak ini Kesini PCD Ini kesini Ini kesini Ini kesini Ini berapa kalo yang ini 5114 Ini 4114 Ada yang ini ke 400 Itu biasanya jazz Kalo ada lagi 5120 BMW 5130 tuh Porsche 5127 tuh biasanya Ferrari Dan lain sebagainya Yang paling aneh tuh 5127 5139 Prado Itu kayak Emang mobil itu doang kali ya Jadi Aneh buat Terus Gue mau bahasnya single cast Baru banget Kemaren Apa Pelk Forge gitu Udah dipasang Ban Kayaknya di belakang ada sih Nah kita bahas nih Roti foam nih Jadi tidak selamanya Roti foam itu tripis Ini contohnya ini casting juga Cuman keliatannya kayak ada Si bedlock nya itu ya Yang buat pelk offroad gitu Cuman ini dia Bener-bener kayak modelnya tuh Cuman Gaya doang Gak bisa di bener-bener dibikin Buat Apa tuh? Bedlock ya kalo gak salah namanya Beatlock Batlock Batlock Nah itulah Lak-lok-lak-lok lah Nah ini jadi model doang Jadi kayak PLTW ya cuman Ini roti foam yang dibikinnya udah di China Jadi roti foam tuh kalo yang casting bikinnya di China Kalo yang tripisnya atau two-piece baru di US Jadi ini udah termasuknya itu Makanya harganya Rada bawah cuman itu roti foam asli Kalian jangan takut Nah ini contoh Two-piece welded Jadi dia hidden hardware Alias gak ada hardware Gak kemarahan kalo yang ini Jadi two-piece nya itu si face Sama si outer lips nya udah gabung sama si barrel Nah ini salah satu contoh juga kalo ini Itu step lip Ini flat lips Jadi flat ininya rata ya Ininya kalo yang ini Bagai kayak anak tangga Gitu Nah ini yang paling standar di pelok Two-piece ya Kayak gini Cuman gak ada baut-bautnya Gak bisa dibongkar-bongkar Tapi jangan sedih Sekarang udah ada banyak kok Pelok-pelok Orang-orang yang bisa Motong pelok Mau pelok kalian one-piece Juga masih bisa dibikin Jadi three-piece Gitu boss Jadi ini contohnya Super Advan ya Yang two-piece Welded Ini contohnya ya Yang flat lips Ini yang step lip Nah Berhubung gak ada disini contohnya Step lip juga macem-macem Nah Ini contohnya yang step lip Ada juga yang double step lip Jadi udah naik sekali Naik lagi sekali dia Udah sekali sekali lagi Jadi dia itu gak mau rugi anaknya Udah sekali Kurang laku Naik lagi sekali dia Gini contohnya Nah gitu Terus ada juga Yang mau dilakuin di ini Ini bocoran dikit Ini mau dibikin Flanted Flanted tuh kayak gini contohnya Nah jadi itu gak ada undakan-undakan seperti ini Dibilang flat Ya flat Cuma ini flatnya ke depan Kalau Slanted tuh flatnya ke atas Begitu Jadi Nah itu Inch up Jadi namanya Step lip juga inch up Biasanya kalau step lip itu Naiknya satu inci Kalau double step lip naiknya itu dua inci Kalau flat itu gak naik sama sekali Dan ada juga slanted Kalau slanted Maksimal setau gue tiga inci Cuman Bentuknya udah kayak kurang jelas gitu Gua sih tetep saranin Naik maksimal dua inci ya Bagusnya sih Kalau kata gua Tarik lagi selera Jadi Sekarang kita mau pindah ke pelak-pelak JDM Yang rata-rata itu Forge ya Forge Kalau gak full form Yang mana itu single piece Atau casting Jadi Kayaknya langsung alat pindahnya bahas Ini pelak-pelak stencil Jadi gue bahas rata-rata Banyak pelak yang disempin juga Diumpetin Kayak disitu ada stencil apa Ya Kira-kiranya deh bentuknya gimana Jadi Langsung aja ke Alvin Oke Jadi Berhubung ini Membahas Kok blik sekali ya Membahas topik Soal pelak JDM Dan akhirnya gue yang bakal ngejelasin guys Langsung aja Disini Ada Mitsubishi Galan Ini gue perkenalkan Dia ada Orang parkir baru ya Cabang Cerbon Kita bayar Perhari Ya tuker Ice cream McDia yang senilai 5 ribu Nah itu orangnya Sultan kita sekarang melarat Jadi begini dia Oke Jadi Begini guys Ini adalah Salah satu Velak JDM Yang mungkin Bisa dibilang motifnya Lagi hits banget kali ya Cukup hits gitu Bukan lagi hits Yaitu Work CRK Ya ini Adalah Jenis tipe Velak JDM Dan kalo kalian mau tau juga Kenapa bisa disebut JDM Karena Basicnya Yaitu Velak Jepang Merknya tuh Aslinya Jepang Bukan buatan US Tapi kalo soal finishing Kayak forged Dan tidak forged Itu tergantung Balik lagi pabrikannya Kalo yang ini Kebeneran Bukan forged ya Tapi ini Merknya Work gitu Work itu asalnya dari Jepang Ya dan Gua lanjut lagi Mungkin Untuk Perbandingan Buat kalian Yang tadi gua bilang Kenapa sih Velak JDM itu Asalnya Jepang Karena Kalo kalian bilangnya Itu bautnya tripis atau Tupis Ya engga Yang penting asalnya Jepang gitu Jadi ini salah satu Basicnya lagi JDM rims Yang nempel di Saber Expander gua Ini Tripis Work VS XX Ya ini bautnya tembus tuh Guys Tuh tembus Ya Kalo ini bisa dibilang Apa ya Ini step lip ya Begini atau lips biasa ya Nah ini flat lips Jadi Buat kalian Jangan selalu ngatain Pelak begini Ini pelak Stance yang mungkin Tadi Diki bahas Tapi ini tetep Pelak JDM Karena ini Work Work made in Japan Semua pelak Basicnya Dari Negara Miyabi Ajakan Japan Jadi maksud saya begini Jadi pelak Itu buat pelak balap Tadi ya Maksudnya yang gaya-gaya balap Pelaknya gimana Kalo saya itu tadi pelak-pelak Gaya Stance Jadi Yang banyaknya disini pelak-pelaknya Jepang Jadi JDM aja ya 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 gitu lah Jadi pokoknya kuncinya Untuk lebih Mempermudah kalian tangkep JDM itu Japanese Domestic Market Alias Bukan gaya ya Itu adalah satu Produk Asal Jepang Jadi kita selalu sebutnya JDM Ya kalo mobil-mobil Elegant VIP Juga bisa dibilang JDM kan Jadi Kalian gak bisa ngomong Mobil JDM itu selalu Bertampilan GT Wing White body Dengan Ban-ban lebar Apa Ban stretch Juga Asal pelaknya itu Dari Jepang Kita ngomong itu JDM Ya jadi jangan salah Pada tangkep Ini model tripis nih Dan ada salah satu Pelek Coleksian gua Yang gua idam-idamkan Nah Tuh Liat Ini Regamaster Tapi ini bukan JDM ya Ini Rusia Tapi enteng banget Tapi kalian kalo ngeliat ini Pasti pada ngomong Itu pelek spoon SW388 Regamaster dengan spoon itu Bisa dibilang Collapse mungkin dulunya Jadi dia belinya Di pabrik Rusia Regamaster Dan Establishnya itu di Jepang Gua tau lu mau pansos kan Anjir Masuk-masuk channel Aduh Angkat 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 Tuh enteng banget kan guys Tuh Jadi Kalo pelek Jepang Pada umumnya Lebih Mementingkan soal Beratnya Gak melulu Berat Kalo pelek US Mungkin yang Bahannya Forge Atau gak Ya apalah itu Aloy apalah Gak mungkin Seenteng pelek Jepang Kenapa gue bisa bilang Enteng banget Pelek Jepang itu Mantap enteng Ini satu lagi Yang Gua tadi bilang juga Gak selalu Pelek Jepang itu Tidak ada Forge Seperti pelek US Bisa diliat Ini adalah TE 37V Mark 2 Bisa dibilang Ini One of the Lightest wheels Yang ada di Mobil Balap Mau dimanapun juga Dan Model terfavorit Kalo bicara soal Kenapa Kita sebutnya Forge Karena ada tulisan Forge Hahaha Tapi kayaknya Kalo gak ada tulisan ini Kita bingung ya Ini Forge bukan ya Tapi Yang paling penting itu JWA Jawa Japanis Auto Wheels Association Ya itu Dan Ini Salah satu Kalian kalo mau cermatin Pelek kalian Ori atau engga Ada di belakangnya Guys Terus ada sticker ya Sticker bisa dibikin Emang ini banyak banget Sekarang yang ngejual Terpisah ya Tapi ini gak bohong Made in Japan Ada tulisan nama perusahaannya Contoh Ini Race Engineering Karena Sticker spek Sticker spek Dan ini offset Offsetnya juga Teremboss di dalam Balik peleknya Jadi kalian Ini Buat pelajaran detail lagi Gak selalu Pelek JDM Gak ada yang Forge Ini ada Forge Kenapa Lebih milih Pelek Forge Untuk di dunia balap Karena Pelek itu Akan tertempel Di wilayah cakram Sedangkan mobil balap itu Pasti akan menghasilkan Suhu yang cukup panas Saat melakukan pengereman Sehingga Kalau pelek Forge itu Gak ada yang namanya Bahasanya Ngulet Ngulet itu Jadi peleknya tuh Apa ya Bergoyang ya Agak sedikit Meleleh gitu Jadi tetep kuat Dia menopang Si beban mobilnya Gitu guys Dan mungkin Apa lagi ya Dik ada pelek Apa lagi Dik Jadi gini Gue langsung bocorin juga Ini salah satu Itu Bermacam-macam Velg Koleksian Kita disini Bagi cuci gudang ya Maaf Kita sedikit pamer Bukan mau pamer Tapi sedikit pamer Itu apa itu celong Itu Carping style Oh Itu US tuh guys Work 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 Jepang Jepang maksudnya Arsnya ganggu aja kamu Kok sayang Itu custom center cap Pake yang spike Spike Itu pake yang spike Dan Pelg-pelg gua Ini kalo ini Gaya-gaya Alvin Kalo ini Disini ada Work Apa ini namanya ya XB XD X11R X D 1,2,3,4,5,6,7,8 XD8R 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 Eh Gatau Yang bener Oke Ini bisa dilihat lagi Seperti banyak velg ada disini Ini dari work Work itu Jepang Ingat Jadi ini tentunya JDM Dan sebelahnya juga Leon Hardriff Wavu ini pun JDM Karena ini dari Jepang Nah ini 3 piece 2 piece Oh 2 piece Flat lips Flat lips Face nya gak di jepit Karena ada motif ininya nih guys Gak bisa di jepit Gak bisa di jepit Gak bisa di jepit Kalo gak di slanted Menjadi 18 atau 19 Kalo lu flat Kalo flat Place nya 17 17 lagi Nah itu Begitu guys Ini JDM lagi Ini Balik lagi Gue Bisa dibilang Gue pencinta work disini Karena Gue ngoleksiin sih Ada Macem-macem Bentuk work yang udah gue beli Disini dan gue simpen Ini Workmeister S1R Single piece Modelnya seperti Velak-velak 3 piece ya Cuman ini gak tembus nih guys Ini gak tembus Jadi emang bener-bener single piece Kayak tadi Nah T37V Itu sama mirip begini Konstruksinya Jadi Kalian jangan tertipu Balik lagi Itu soal urusan pabriknya Dari mana Ini ada NK ya Ini NK Oh iya Ini Sama Kembaran nih Mobil Slipper Yang aduhai Tuh lihat langsung Taraaa Mesinnya seperti ini Mungkin Cuplikannya ada di vlog Yang sebelumnya ya Boleh kalian kepo-kepo Pengen tau speknya apa aja Di mobil ini Nah ini Si Arkai Monoblock Yang gue selalu bilang Si Arkai adalah salah satu Itu Pelek Model Yang Terfavorit Jadi Jadi Kalau CR2P itu berarti CRK yang 2 piece CR3P CRK yang 3 piece Iya Itu doang Oke lanjut lagi Ini mobil Sultan Gak usah Lewat aja Dia pasti pengen pansos Pansos Fox Race Fox Race GTC Ini terus Kita disini juga punya The Brave ya Hahaha Nah ini Ini Disini langsung nih Ini Polk Polk JDM juga CRANZ BASERIA The most Favorite VIP Wheels In the world ya Modelnya seperti kipas Dan emang keren banget sih Apalagi ini udah tertempel di Mobil Expander Saber Jadi Ini Jepang Ini juga race Sebelah kirinya si Honda City Sudah Menjadi Salah satu Ah ini Force juga nih Ini Force dia Ini Force dia Aduh Prodrive ya? Enggak Aduh gue lupa sih Ya itulah pokoknya dari race Kita lagi kebanyakan pelak Kalian boleh komen di bawah Tentang apanya yang salah kita suka Ya Ini ada pelak balap juga Tapi Eropa Vin Eh tapi enggak juga Gue mau kasih tau dulu nih Buat kalian Tadi kan udah liat-liat Berbagai macam pelak ada disini Koleksian kita Mana yang paling Favorit buat kalian Boleh 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 komen di bawah ya Paling favorit apa Gue tunggu Itu adalah Salah satu research gue Terhadap pemilihan model pelak Gitu Jadi gue juga butuh nih guys ya Masukkan dari kalian Model ter favoritnya apa yang selama ini Earth sudah Simpen Sudah punya gitu Ah ini Ini Ada pelak balap lagi Tapi Eropa Alias Jerman Siapa yang gak tau BBS RK 002 Single piece Forge Nah ini bukan JDM ya guys ya Modelnya Ini modelnya seperti pelak Jepang Monoblock Monoblock yang lainnya Tapi ini bukan JDM Ini Eropa Karena BBS itu Jermani Ini Itali Dan gak tau ada dimana lagi Ini contoh lagi Ya ini contoh Salah satu pelak KW Ya Yang mungkin Soksokan tupis Soksokan mau Kelihatan mahal Balik lagi Dia lagi tulun pamol Jadi dia jual pelak orinya Enggak guys ini asli kok Ini asli Ini tupis Fox Race GTC The most favorite rims ya Pada eranya Karena Dulu Ini mobil dipakai Di berbagai macam film Sampai dengan game Need for Speed Ada ya Dia jadi show off nya ya Dan Fast Furious pun Juga Ya Menggunakan Legend wheels ini GTC Ya Pokoknya Ini juga Lightweight Dan Forge juga Forge to piece Ini Ini Balik lagi ya Pake Yang punya yang Honda Dan Kita tunjukin lagi Salah satu velg Forge Yang siluman Dipakai Mitsubishi Kijang Kayak Triton Soalnya Ya ini Bukan Mengece replika Tapi Selagi bentuknya rapih Oke lah Gak ada masalah Tapi ini Replika Guys Cuman mudah-mudahan Nanti Pada akhirnya Sang owner Ketika ini mobil sudah selesai Dia akan Ya gue sih berdoa sih Bakal ganti pelek gitu guys Kayaknya Kasian banget Udah Garapannya se ekstrim ini Udah Cobak Cob kaca Udah Gak ada yang tersisa Orinya Sudah full custom Kenapa Begini gitu Pemilihan model ya Cuman ya Kita sama-sama Mudah-mudahan vlog ini Didengarkan ownernya Karena Balik lagi Bukan soal Ori atau replika Itu pelek Tapi Pemilihan model sih Dan Berapa besar inch pelek Kalian Yang kalian gunakan Kalo buat Kijang ini Gue prefer 19 19 daily Kalo engga Coba aja kita tawarin Waffe Siapa tau mau Kita masukin Waffe VIP Kijang Warnanya Surprise Pasti Awesome Ini ada juga OZ Root Ring 16 Ini salah satu yang One Piece Casting Casting Terus dia ada DOP Gue sukanya kenapa ada DOP Jadi kalian ga usah beli baut mahal Baut copotan nemu di bengkel juga bisa Ada nih di bengkel Diserap-serap Eh bayar 60 volt Nah gitu Jadi ga harus beli baut Nah baut roda juga penting Tapi Salah satu Ndik Yang kekurangan dari Model pelak seperti ini Kalo kita perjalanan jauh Nginjak lubang Biasanya kan lepas tuh DOPnya Ini yang terjadi kemarin Iya Kita dapet ini mobil Ga ada DOPnya Jadi peleknya itu Lebih jelek daripada Pelek orisinil si mobilnya sendiri gitu Betul Dan nyari DOPnya cukup sulit Makanya be aware buat kalian yang Beli Pelek single piece Tapi ada motif DOP yang nutupin baut-bautnya ya Kalo saran gua sih kalo ada DOPnya Di tol Lepas aja dulu DOPnya Mending dilepas dulu Karena kunciannya namanya baut kena panas Pastikan bergoyang Ya ada Ada ngulet 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 Goyang gomplet Goyang gomplet Ya jadi ini informasi lagi buat kalian Oke Jadi mungkin perbedaan velg JDM dan non-JDM Alias Tens tadi sudah kita bahas detail Sudah bahas Ya ini menurut Kesukaan kita masing-masing Walaupun berbeda tapi kita tetap satu hati Oke gini Kita bahas dulu Favorit lu apa Vin? Gua TH37 Ya tadi ya Kalo gua ga ditanya Ga usah Gua tau dia paling sukanya SSR Profesor SP1 Nah yang penting palang 5 Palang 5 celong 3 piece At least outer lipsnya itu 4 inci gua udah suka Nah itu berarti favorit dikit seperti itu Jadi kalian timnya mana? Kalian JDM rims Maksudnya aggressive rims ya Itu buat track spec or The stance wheels Dan nanti gua juga bakal tanya Untuk selera-selera kedepannya Soal kayak kaki mobil Apakah kalian suka stretch tire Or meaty tire Bener Jadi mungkin ada di next vlognya ya Bener Jadi buat kalian juga ini Mudah-mudahan bisa menjadi satu pelajaran Dalam mengamati pemilihan velg yang ada di dunia Ya pokoknya kalo ada kurang-kurang Minta maaf Terus kalo salah judul velgnya gitu ya minta maaf juga Ya karena kita sebenernya bukan di bidang velg ya Cuman kita disini beli velg koleksi karena model ya Model ya Kita suka modelnya begini Eh lucu nih Lucu beli kita Jadi buat kalian juga mungkin mau titip jual velg juga boleh DM Instagram kita Karena EarthGarrettNStore langsung EarthGarrettNStore akan mengadakan consignment buat kalian Jadi feel free to DM us ya Iya Dan kita cuman pengen gimana caranya Kita bisa membantu kalian dalam menjual pemilihan velg itu Bener-bener Kalo kalian sudah bosen mau tuker tambah ya boleh Boleh Jadi kalian boleh langsung nanti follow Instagramnya Dan Kita ada 5 Instagram nih jangan lupa Ya disini Dan Mungkin Sebelum closing video Gue mau kasih tau buat kalian Bantu kita untuk mencapai 30k subscriber Kita ancur-ancurin nih mobil Kita ancurin nih mobil Gimana Karena gue mikir sekarang gini Oke perwakilan sabre kita yang lagi dibangun ada disitu Satu mobilnya Dan satu lagi dibelakang Itu akan ada kejutan khusus buat kalian Buat kalian Mitsubishi lover Expander lover Wajib subscribe channel ini Gue bakal ngadain kejutan-kejutan menarik ya Betul Untuk kalian Dan kemarin challenge gimana Yang udah soal Modifikasi mobil Sam Kalian boleh jawab Mungkin vlognya akan tampil hari ini Eh hari ini Kemaren Kemaren Ya Jangan lupa Agar stay tune terus Dan bantu kita ya guys ya Support terus 30k Kita hancurin nih mobil Hancurin Parah abis Nah Wow Oke Jadi mungkin Video kita segini dulu Jangan lupa subscribe Ajak temen kalian Karena subscribe itu Gratis ya Mungkin topik kita hari ini segini dulu And Be the best on earth See ya guys Bye Bye